Puncak Arus Mudik Idul Fitri 1439 Hijriah di Pelabuhan Dwi Kora Pontianak sudah terasa Sabtu Dinihari. Ribuan pemudik dengan tujuan Pulau Jawa seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya terlihat memadati Pelabuhan Dwi Kora Pontianak. Padatnya terminal pelabuhan berujung pada desak-desakan penumpang yang berebut untuk naik ke atas kapal. Situasi ini membuat petugas pelabuhan harus bekerja keras untuk mengurai kepadatan. Berdasarkan data yang dimiliki PT. Pelni, pada hari Sabtu lalu tercatat sebanyak 1.600 penumpang yang berangkat ke Pulau Jawa. Jumlah ini berdasarkan hasil penjualan tiket yang disediakan PT. Pelni dalam beberapa hari terakhir. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT. Pelni telah menyiapkan armada tambahan. Hari ini tanggal 9, tujuan Surabaya. Ini menjadi puncak, kemudian untuk tiket, sesuai kapasitas, yaitu 1.600. Sementara itu untuk memastikan keamanan dan kelancaran puncak arus mudik, Kapolda Kalbar, Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono melakukan peninyawan langsung di Pelabuhan Dwi Kora Pontianak. Kapolda memastikan puncak arus mudik lebaran hingga puncak arus balik lebaran nanti akan berjalan aman dan kondusif. Kepastian ini disampaikan Kapolda setelah kepolisian bersama 23 instansi bersinergi melakukan pengamanan. Karena tidak ada keterpaduan, dua dari 23 instansi ini tentunya masing-masing sudah punya satu peran. Baik itu peran terkait dengan barang-barang bawaan, maupun peran terhadap kamtikmasnya, maupun peran terhadap kelancarannya, maupun peran terhadap ketertipannya mulai dari titik berangkat ke kapal, kemudian dari kapal pun sudah ada aturan-aturannya. Inilah keterpaduan sehingga kita seantara instansi yang 23 yang sebagaimana kita apelkan kemarin dan kita lapatkan di rakort pintas sektoral itu. Selain menyiagakan personil kepolisian, Polda Kalbar juga menyiagakan anjing polisi K9 untuk memastikan arus mudik lebaran berjalan aman tanpa adanya tindakan kriminal seperti upaya penyelundupan barang-barang ilegal. Iksan Ginanjar, Kompas TV Pontianak